Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channelnya Bagus Komara TV Salam sukses buat pemancing dimanapun anda berada ya Kita bertemu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi kita sharing lagi ya Santai saja ya Ini kebetulan saya tadi sore bertemu dengan teman lama ya Dia pemancing juga ya senior senior saya ya dia Membagikan ilmunya ya pengalaman dia ya Mengenai ini ya Cara menyimpan joran ya Supaya hoki dan tidak boncos Nah tadinya beliau mau saya undang ke sini Sekalian ngobrol-ngobrol gitu Biar langsung kenal sumbernya Orang kesibukannya tidak sempat ya Jadi dia mempersilahkan saja Saya yang menyampaikan gitu Ini mengenai sesuai judul ya tema Mengenai Cara menyimpan joran yang benar ya Dia dapat ilmunya itu dari turun-temurun dari ya bapaknya Dan bapaknya dari kakenya juga Mungkin kakenya dari ya kesana-kesana lagi ya Leluhurnya mungkin Nah saya juga menarik nih Ingin menyampaikannya ya Jadi ini mungkin sharing aja ya Berbagi pengalaman ya penemuan di lapangan kan Ada tiga Ada tiga Ada tiga hal yang harus diperhatikan Dalam menyimpan joran Intinya bahwa Ini seperti joran ini Walaupun tidak mahal amat ya Ini dua ini Dan disana juga ada lagi ya Disimpan ya Walaupun ini tidak mahal Tetapi sebenarnya ya Intinya adalah Senjata untuk pemancing itu adalah kan joran ya Senjata utama gitu ya Selain daripada umpan dan lain-lainnya lagi Sama seperti pemburu kan Senjata utamanya adalah senapan gitu Pemain bola kan sepatu bola mungkin gitu ya Harus memperlakukan ini spesial Dan istilahnya ya dirawat ya gitu Jangan asal sembarangan ya Kalau kebahagiaan dalam memancing itu ketika joran ini dapat ikan Nah seperti itu ya Langsung saja ya Kepada tiga hal itu ya Ini bawa tulisan lagi biar saya tidak lupa tadi Yang pertama Disimpan di goa ya Atau di pabeasan Kalau bahasa Sunda Nah kalau bahasa Indonesia itu adalah tempat menyimpan beras gitu Terus saya tanyakan tadi Kalau zaman sekarang kan sudah jarang ya Itu kan zaman dulu ada ya Seperti goa ya Tempat penyimpanan beras ya Kalau orang tua dulu Nyimpannya di pabeasan gitu Di tempat penyimpan beras gitu Ada ruangan khusus gitu Kalau sekarang kan jarang gitu Nah dia bilang katanya Yang penting asal dekat dengan beras gitu Dan penyimpanan beras Kayak Ini kan beras Nah Bisa di atasnya ya Di atasnya Atau di sampingnya di dekatnya pokoknya Atau kalau nggak ada beras Rice cooker gitu Di dekat rice cooker juga bisa ya Pokoknya masih dekat lah wilayahnya dengan Ada hal-hal beras gitu Nah seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Ini joran Jangan disimpan di WC Atau di tempat kamar mandi gitu Atau di tempat pembuangan kotoran ya Pokoknya ini jangan disimpan di tempat-tempat yang kotor Apalagi Disimpan di tempat-tempat yang Tidak terawat gitu Jangan sampai katanya Dilalui atau di tempat itu bahwa Banyak tikus dan Kecoa dan lain-lain katanya Karena itu hal-hal yang kotor Jadi ini harus Terjaga kebersihannya Dari hal-hal yang Mungkin itu katanya energinya Kalau masalah mistis ya Ini karena mistis juga Energinya kurang baik ya Jadi nanti mengisi yang tidak baik gitu Jadi ini tidak akan bagus ya Nah jadi Kan kalau di tempat banyak yang Kayak tikus ya Kayak kecoa Bisa saja kecoa Ataupun apa Tikus itu Kencing atau beraknya Di joran kita gitu Nah karena pertama memang Bisa jadi Kurang bersih ya Jadi kita jadi Jiji ya Kedua juga bisa menimbulkan Energi yang tidak baik gitu ya Selanjutnya yang ketiga Nah ini yang ketiga nih Tidak kalah pentingnya juga nih Nah ini Percaya gak percaya Memang Terserah anda ya Cuma ini juga Katanya Jangan disimpan Atau diletakkan Di tempat lalu-lalang Orang ya Jadi intinya Jangan dilangkahi Itu saya tanya tadi ya Kan joran saya Tidak ada isi Atau dikasih Jima-jima tertentu Kata saya Nah kata dia Tetap ya Kalau yang joran ini Membawa keberuntungan juga Karena punya energi Masing-masing gitu Karena ada yang joran yang Kurang bagus Ada yang juga Yang banginan Ataupun yang Hoki terus ya Nah itu juga menandalkan Bahwa tiap joran juga punya Energi masing-masing Jadi jangan Walaupun tidak diisi Oleh jimat-jimat Ataupun apa-apa Jangan sampai dilangkahi Jadi jangan disimpan Digeletakin asal aja ya Di tempat lewat orang gitu Supaya tidak dilangkahi ya Nah itu ya Yang pertama memang Kalau segi positifnya Memang kan menghalangi Jalan ya Terus yang kedua Takut keinjek kan Bisa patah gitu Nah ada bagusnya juga sih Nah kita ambil positifnya aja ya Memang orang tua dulu Memberikan nasihat gitu Kadang-kadang dengan Cara-cara yang tidak langsung Atau ada istilahnya Ada istilah tertentu gitu Jadi padahal Kalau kita lihat positifnya Memang bagus ya Jadi intinya Bahwa Joran ini harus dirawat Benar-benar dirawat Dengan spesial ya Dengan khusus ya Gitu Supaya Pertama awet Tidak rusak Tidak kotor Dan juga Bisa Hoki gitu Yang pertama itu Hoki Walaupun jorannya Tidak mahal Tetap ya Harus Diperhatikan Dan harus dirawat Benar-benar Yang penting kan Walaupun tidak mahal Hasilnya bagus gitu Apalagi kalau mahal Wah Kalau rusak kan berabe Beli lagi Nah itu ya Sekedar sharing saja ya Berbagai pengalaman ya Ya Tentunya Segala sesuatu Mungkin Tetap ya Hanya Allah yang menentukannya Masalah Hoki Ataupun bagaimananya ya Hanya Tuhan yang menentukannya Kita cuma berusaha ya Itu saja ya Semoga bermanfaat Untuk Anda Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton